Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Bahtia Servis pada video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara memperbaiki lampu light clip 3 watt ini dengan kondisi mati total ya teman teman oke sebelum saya membongkar lampu ini saya akan menyalakannya terlebih dahulu dan untuk memastikan colokan ini ada listriknya saya akan menyalakan ini dulu ya teman teman nah disini nyalah ya teman teman berarti colokan ini ada listriknya oke sekarang saya akan coba untuk menyalakan lampu ini dan disini ternyata lampunya benar benar mati total ya teman teman oke langsung saja saya akan membongkar lampu ini dan mengecek kerusakannya ya oke setelah dibongkar disini langsung dapat terlihat dengan jelas ya teman teman bahwa ada lampu light yang gosong ya teman teman ya oke disini untuk mempersingkat waktu saya akan cek tegangan lampu light ini ya dia memakai pakai 3 volt atau 6 volt atau 9 volt ya oke teman teman setelah saya cek ternyata lampu light ini menggunakan tegangan yang 9 volt ya teman teman ya ini dia ya teman teman ya nah lampu ini menyala ya dengan baterai 9 volt ini ya teman teman ya oke langsung saja saya akan mengganti lampu light smd ini ya teman teman ya disini saya sudah menyiapkan lampunya ya ini dia ya teman teman ya saya sudah menyiapkan lampunya ya ini memakai tegangan yang 9 volt ya oke langsung saja saya akan menggantinya ya selamat menikmati oke disini saya sudah menemukan kutub positif negatifnya setelah itu kita bongkar dulu lampu ini ya oke oke kita bersihkan dulu lampu ini ya kita bersihkan dulu lampu ini ya kita bersihkan dulu lampu ini ya oke teman teman supaya konektor ini tidak meleleh saya saat melepas lampu light ini kita lepas terlebih dahulu ya teman teman ya oke setelah terlepas konektornya kita nyalakan alat ini ya teman teman ya selamat menikmati selamat menikmati oke sudah terlepas selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman setelah sudah dingin kita pasang kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman setelah semuanya terpasang saya akan mencobanya terlebih dahulu ya sebelum saya memasang tutupnya kembali ya oke sekarang saya coba nyalakan dulu apakah sudah normal atau belum dan alhamdulillah ya teman-teman ya lampu ini sudah kembali menyala lagi ya sudah normal lagi ya selamat menikmati oke itulah